Terima kasih. Aku harap kau benar. Baiklah, aku akan menutup teleponnya. Nanti kita akan sambung lagi, Kak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Nikat. Ini cincirnya. Ambil. Sampai jumpa. Anakku Imran, kau juga harus masukkan cincinnya ke jari nikat, sayang. Jadikan dia pendampingmu untuk selamanya. Baik, Bi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Asinah Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Aku memang sudah kehilangan akal sehatku Dan aku sudah memutuskan Untuk tidak jadi menikahkan putraku dengan anggota keluargamu Hasinah Aku tidak menduga ini darimu Bagaimana kau bisa mempermalukan kita di hadapan semua orang? Kami memberikan apapun yang kau minta Dan bahkan Kami juga memberikanmu lebih dari yang kau minta Bagaimana kau bisa melanggar aturan yang sudah disepakati? Kau memang benar Kau memberikan apa yang kami minta Tapi kau sudah menipu kami Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Aku bicara dengan orang yang bermartabat sepertimu Seandainya kau kurang bermartabat Kau pasti sudah menyembunyikan masalah sepele ini Tapi kalian menyembunyikan hal yang penting Memangnya apa yang kami sembunyikan? Kau ini bicara apa, Hasinah? Aku akan mengatakannya Aku tahu Kau pasti tidak akan menerimanya tanpa bukti Jadi aku membawakan buktinya Kau pasti tidak akan menerimanya tanpa bukti Hasinah dan Firos memiliki nama belakangnya, Sam Itu berarti mereka saling berhubungan Dia ini Inspektur Firos Dia saudaraku Kalian tidak mengenalnya Tapi Ayan mengenalnya Kau mengenalnya kan Ayan? Ayan yang bertanggung jawab untuk keadaannya ini Ya Ayan tidak sendirian Seseorang sudah membantunya Siapa dia? Siapa yang membantunya? Yang membantunya adalah kakaknya Asad Ahmed Khan Lihatlah Lihatlah Ini adalah buktinya Apa? Apa? Apa yang terjadi? Apa kucing mengambil lidahmu? Katakan bahwa Asad Ahmed Khan Tidak terkait dengan keluargamu Katakan kalau dia itu bukan putramu Kau juga tidak punya dua istri Dan tidak punya dua keluarga Aku sama sekali tidak menyangka Kalau kalian menyimpan informasi penting seperti ini Rasia Sekarang katakan padaku Apa aku harus melanggar Kesepakatan kita ini? Rasia Aku sudah bilang padamu Aku tidak akan menikahkan putraku Dalam keluarga seperti ini Ayahnya mempunyai dua istri Bagaimana dengan anak-anaknya? Ayo kita pergi Imran Ayo kita pergi dari sini Tunggu Hasina Kemarahanmu dibenarkan Jadi kami bisa Mentolerir semua yang kau katakan Jika tidak orang yang berbicara padaku Dengan nada seperti itu Maka semua orang akan menganggap Aku adalah orang yang terburuk Kami memiliki alasan dibalik menyembunyikan ini darimu Apa itu benar? Kalau begitu Apa alasannya? Aku sudah menanyakan pada Shirin dan Rasia Tentang Asad Ahmed kan? Tapi mereka malah berbohong Mereka berbohong melalui gigi-gigi mereka Ya kan? Aku sudah bertanya padamu kan? Atas nama mereka Aku meminta maaf padamu Ada alasan dibalik tidak mengatakan yang sebenarnya Apa yang akan mereka katakan? Bahwa mereka mengenalnya Dia bahkan tidak disebutkan dalam keluarga ini Kau katakan Bahwa Rasid Ahmed kan Berhubungan dengan Asad Kau salah Mereka tidak ada hubungannya dengan Rasid Rasid sudah memutuskan hubungan Dengan yang kau katakan itu Itu sudah lama sekali Tidak akan pernah ada lagi Hubungan Rasid pada wanita dan anak-anaknya Tidak akan pernah Aku pastikan itu Bahwa hubungan mereka Tidak akan pernah bisa utuh kembali Rasid Katakan padanya Bahwa kau sudah tidak ada hubungannya Dengan Dilsad Dan katakan padanya Bahwa kau juga sudah meninggalkannya Sejak lama Bahkan menceraikannya Dia mau bilang apa Kalau memang dia sudah Memutuskan hubungannya Maka para saudara tirinya Tidak akan bertemu dengan akrab Aku Tidak terkait dengan keluarga itu Apa kau dengar itu Hasina Rasid menceraikan Dilsad Sudah berlangsung 17 tahun yang lalu Dilsad dan juga anak-anaknya Bahkan telah meninggalkan kami 17 tahun yang lalu Jadi kami rasa Tidak perlu memberitahukan ini padamu Wow Alasan yang baik Apa menurutmu kami akan percaya? Dengar baik-baik ya Aku sudah melihat Dengan mata kepalaku sendiri Mereka berdua Bersama-sama Asad Ahmed Khan Yang sudah membayar Untuk hadiah Yang kau kirimkan pada Imran Tidak hanya itu saja Asad Ahmed Khan Memberikannya juga Sebuah motor Kakakku menanyakan Pada mereka Bagaimana mereka saling berhubungan Tapi mereka malah memukulnya Dia sudah melakukan banyak hal Untuk kalian Dan kau mengatakan Bahwa dia tidak berhubungan denganmu Tolong dengarkan aku Hasina Kau itu tidak bisa menghukum Seluruh keluarga Untuk kesalahan anaknya Mungkin saja Ayan Memang sudah membuat kesalahan Akan tetapi tidak berarti kita Putus hubungan dengan keluarga itu Hasina Kita juga tidak terkait Dengan keluarga itu Hasina Dan tidak akan pernah terjadi Hasina Kau tidak tahu kan Orang seperti apa Dilsat itu Dengan Dengan kecantikannya Dia mempengaruhi orang-orang Ayan itu belum cukup dewasa Dan aku yakin sekali Dia pasti sudah mempengaruhi Anak-anaknya Untuk bisa mendekati Ayan Cara itulah yang selalu dia lakukan pada kami Aku tidak tahu semua ini Yang aku tahu bahwa Aku tidak ingin menikahkan puteraku Dengan gadis yang ayahnya memiliki dua istri Jadi aku batalkan pertunangan ini Ibu Ayo Imran Tunggu Ibu bilang ayo Ayo kita pergi Ayo kita pergi Apa yang kau tunggu Ayo Ayo Halo Zoya Apa kau akan pulang untuk makan siang? Bibi Aku sudah makan siang Aku akan pergi ke suatu tempat Setelah itu Barulah aku pulang Ini sangat penting untukku Ya ya Baiklah Tapi Pastikan kau pulang sebelum malam Ya Bibi akan tutup telponnya Ada tamu yang datang Ya Dah Oke Kau Kau Kenapa ke sini? Silahkan masuk Bagaimana kau berpikir Bahwa aku akan masuk ke rumahmu Dilsat jika aku dalam kesulitan apapun Maka aku tidak akan pernah berteduh di rumahmu Aku minta maaf Aku minta maaf Kalau kau memang tidak mau masuk ke sini Kenapa kau datang ke rumah ini? Aku datang ke sini karena terpaksa Dan itu karena konspirasi Mudilsat Aku datang ke sini karena aku ingin mengingatkan Mudilsat Aku akan mengingatkanmu Jaga keluargamu Dan juga anak laki-lakimu Kekang dia dalam rumah Jauhkan dia dari Ayan Sekali lagi aku minta maaf Kudalah yang seharusnya dikekang Bukan seekor harimau Kalau begitu kurung dia di rumahmu Lagi pula rumah yang sudah kau buat ini Ternyata banyak sekali kesulitan yang timbul di dalamnya Dilsat Seperti kita terbaring di bawah reruntuhan Apa maksudmu? Tanya saja pada putramu Dan tolong jangan memaksa aku untuk mengambil sebuah keputusan Yang akan membuat dia menjadi menyesal Memangnya apa yang sudah dilakukan, Asad? Pertunangan nikah telah dibatalkan Putramu harus bertanggung jawab atas semua ini Tapi bagaimana bisa? Aku datang bukan untuk berdebat Dilsat Aku datang untuk mengingatkanmu Tolong ingatkan Asad agar tidak menemui Ayan lagi Tolong kau suruh dia untuk tidak mendekati yang namanya Ayan Dia harus menanggung semua akibatnya Dan itu masuk di akal Kau tahu siapa aku kan? Aku mampu melakukan apapun Terima kasih telah menonton!